Bopak mungkin menjadi salah satu yang beruntung, lantaran dapat bertahan hidup hanya dengan satu paru-paru saja. Ya, sejak paru-paru sebelah kirinya divanis rusak pada tahun 2017, akibat penyakit tuberkulosis, Bopak pun kini lebih menjaga kesehatan dan mengatur pola hidup demi meringankan kinerja paru-parunya. Namun selain Bopak, nyatanya ada pula artis papan atas yang juga harus hidup dengan sebelah organnya saja. Akan tetapi berbeda dengan Bopak yang tinggal memiliki satu paru-paru untuk bernafas. Beberapa artis berikut ini justru hanya memiliki sebuah ginjal untuk melakukan proses ekresi atau pembuangan zat-zat yang tak dibutuhkan oleh tubuh. Ginjal memiliki peranan penting dalam proses pembuangan sisa metabolisme. Dilansir dari laman alodokter.com, ginjal juga berfungsi untuk menyaring darah dan mengontrol sel darah merah, mengendalikan tekanan darah, mengatur pH dalam darah, menghasilkan bentuk aktif dari vitamin D yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan tulang, serta memantau keseimbangan air dalam tubuh. Ginjal yang tak berfungsi dengan baik dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit, diantaranya gagal ginjal, infeksi saluran kencing, hingga kanker ginjal. Seperti yang dialami, Fidi Aldiano belum lama ini, pelantun nuansa bening itu bahkan harus melakukan operasi untuk mengangkat satu ginjalnya karena kanker ginjal stadium 3 yang dideritanya. Publik mulai mengetahui jika Fidi mengidap kanker setelah pria 29 tahun itu mengunggah sebuah postingan yang menyebut jika terdapat kanker dalam tubuhnya. Setelah melakukan berbagai pengecekan kesehatan di sebuah rumah sakit di Singapura, ia pun akhirnya memutuskan untuk mengangkat ginjal sebelah kirinya pada 13 Desember 2019 lalu. Tak butuh waktu lama bagi Fidi untuk menjalani proses penyembuhan. Setelah satu minggu menjalani recovery di negeri Singapura tersebut, Fidi pun kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa sesuai anjuran dokter. Selain Fidi, aktris Acha Septriasa juga harus hidup dengan satu ginjal. Namun bukan karena penyakit yang menyebabkan aktris cantik itu harus hidup dengan sebelah ginjalnya. Namun lantaran dirinya memang terlahir hanya memiliki satu ginjal saja. Hal ini baru diketahui ketika ia menginjak bangku sekolah menengah atas. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kedua orang tuanya justru juga tak mengetahui kondisi putrinya itu. Tak hanya di Indonesia, artis cantik Selena Gomez pun rupanya harus menjalani hidupnya hanya dengan satu ginjal. Ginjal yang dimilikinya tersebut bahkan merupakan hasil donasi sahabatnya Francia Raisa yang telah rela memberikan ginjalnya untuk penyanyi kelahiran 22 Juli 1992 tersebut. Lantaran penyakit lupus yang dialaminya membuat ginjal Selena rusak. Keduanya melakukan transplantasi ginjal pada tahun 2017 lalu. Dan hal ini pun baru diketahui publik setelah ia mengunggah foto berikut curahan hatinya ke media sosialnya. Terima kasih telah menonton!